Pengikut Padepokan di Mas Kanjeng Taat Pribadi Tuding Polisi telah salah sita aset Padepokan. Di antara aset yang telah disita polisi bukan milik Taat Pribadi, namun milik para pengikutnya. Sementara hingga kini polisi masih kembangkan penyelidikan. Selasa siang, penjagaan lokasi Padepokan di Mas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Kedeng, Probolingo masih dijaga ke Taat Polisi. Setelah dilakukan penyegilan dan penyitaan aset di 24 titik oleh Polda Jatim, para pengikut Padepokan Tuding Polisi telah salah sita aset. Mereka berdalih, sejumlah aset termasuk tujuh mobil yang berada di garasi Padepokan bukanlah milik Taat Pribadi, melainkan milik para pengikutnya dan merupakan hasil swadaya bersama. Apa mobil yang dibawa itu masih pemobilnya santri semua yang dibawa itu kemarin. Yang 10-22 itu bukan mobil yang mulia itu. Banyak mobilnya santri di situ, nanti santri saya panggil semua tak suruh ngambil mobilnya. Biar mereka malu sendiri, ini bukan salah sita ini. Tudingan para pengikut Padepokan di Mas Kanjeng Taat Pribadi tersebut dibantah Kapolres Probolingo, AKBP Arman Asmara Sarifudin. Menurutnya penyitaan aset sudah sesuai hasil penyelidikan. Rencana mengenai penggeledahan kepada tempat ataupun rumah yang diduga kepemilikan Taat Pribadi itu bisa dilakukan setelah melihat daripada kesaksian ataupun alat bukti yang ada yang mengarah kepada tempat-tempat yang diduga mempunyai hubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Taat Pribadi. Untuk saat ini? Untuk saat ini, untuk hari ini belum, belum dilakukan, namun ke depannya bisa terjadi. Sebelumnya polisi telah menyita sejumlah aset milik Taat Pribadi untuk diamankan sebagai barang bukti atas kasus dukaan penipuan. Penyitaan lanjutan juga akan dilakukan jika ditemukan alat bukti atau kesaksian baru yang mengarah pada dukaan kasus penipuan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.